Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya di channel Simon Gurning Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara transfer pulsa telekomsel ke semua operator Atau ke operator lain ya teman-teman ya Mungkin kalian berpikir kan Kenapa cuma ke sesama telekomsel aja Yang bisa seperti bintang 858 itu kan teman-teman kan Tapi kalian berpikiran, ah gimana ya caranya Mau mengubahnya menjadi ke pulsa 3 Atau Excel, Excel, Smartphone, Bayu Kemudian Indosat dan lain sebagainya Jadi dia itu sebenarnya saya cari di Google langsung ya teman-teman Dari keterangannya langsung Coba kita ketik apakah bisa transfer pulsa telekomsel ke operator lain Kita tanya sama mbah Google Oke transfer pulsa ke sesama operator telekomsel bisa dilakukan dengan 2 cara Yakni lewat aplikasi my telekomsel dan aplikasi UMD bintang 858 pagar Sayangnya cara transfer pulsa telekomsel ke Indosat saat ini belum tersedia Begitu pula dengan transfer pulsa telekomsel ke operator lain Ini sudah yang paling atas dipin dari mbah Google nya malahan teman-teman Jadi kalau dia ke operator lain itu tidak bisa ya teman-teman ya Dan disini saya baca artikel-artikel atau website-website yang telah mereka upload di blog mereka itu Semuanya itu banyak yang gimana ya Gak bisa juga ada juga yang ada komentarnya Ini hoax ketanyakan gak bisa melalui SMS ini gak bisa Dan juga saya lihat di Youtube Saya bikin cara transfer pulsa ke operator lain Ada seseorang itu yang menelpon ke call center mereka itu dan mengatakan Tidak bisa untuk ke operator lain Jadi memang kita harus memiliki cara tersendiri Yaitu dengan cara meng-convert pulsa ya teman-teman ya Kenapa dengan meng-convert pulsa? Karena ya kita harus menguangkannya terlebih dahulu Supaya kita bisa membeli pulsa dengan nomor yang lain ya teman-teman ya Sebenarnya cara meng-convert pulsa ini sudah banyak banget saya bikin videonya di Youtube Sudah banyak banget sebenarnya Tapi saya akan memberikan rekomendasi yang paling tinggi ratenya Karena meng-convert pulsa ini juga memberikan potongan yang cukup besar juga ya teman-teman ya Saya akan membandingkan dan memberikan rekomendasi terbaik kepada kalian Contohnya untuk aplikasi via pulsa kita meng-convertnya 100 ribu aja ya Kita ambil patokannya 100 ribu aja Dia itu 0,71 teman-teman Kemudian untuk aplikasi by pulsa Dia itu ratenya 0,72 Kemudian tetra pulsa dia 0,73 Kemudian zahra convert itu 0,74 Dan raja center itu 0,75 Maupun aplikasi transfer pulsa Jadi dari 6 jasa yang sudah saya coba selama ini Yang paling tinggi ratenya versi saya itu Masih raja center dan transfer pulsa ya teman-teman ya Misalnya kalau kalian mau meng-convert 100 ribu Yang masuk ke saldo duit kalian itu jadi 75 ribu rupiah ya teman-teman ya Jadi 2 jasa rekomendasi dari saya Buat kalian yang ingin meng-convert pulsa kalian menjadi uang terlebih dahulu Kalian bisa klik aja google chrome dan kalian klik aja disitu rajacenter.id ya teman-teman ya Nah disitu bisa kalian scroll dia ada langsung rate telekomselnya 25 ribu sampai 99 ribu itu 0,74 Kemudian 100 ribu sampai 499 ribu itu 0,75 Dia itu nanti langsung kalian scroll aja ke bawah disitu ada nomor mereka ya teman-teman ya Bisa kalian chat langsung chat via whatsapp CS1 dan langsung diarahkan ke whatsapp mereka Sebenarnya cara prosedurnya sangat mudah banget Kalian nanti diarahkan ke WA Nanti langsung diarahkan mereka nomor hp kalian Terus berapa mau kalian convert Terus mau kalian cairkan kemana Bisa ke dana dan bisa juga ke nomor rekening ya teman-teman ya Atau kalian bisa lihat link di deskripsi karena saya sudah pernah membuat video seperti ini Kemudian jika kalian mau menggunakan aplikasi Kalian bisa menggunakan aplikasi dari playstore yang bernama Transfer pool saya teman-teman ya Yang 5 ribu plus download ini Kalian bisa buka Dan dia ini rate nya 0,75 Sama dengan rajacenter tersebut ya teman-teman ya Misalnya kita klik telekomsel Tapi dia disini minimalnya 30 ribu Kalau rajacenter tadi 25 ribu Makanya agak enakan rajacenter sih menurut saya Kita bikin 100 ribu Dia itu yang diterima Oh 74 ribu Salah guys Ternyata 0,74 ya Kalau 1 juta Kalau dia 1 juta ternyata 0,75 Jadi saran saya kalian bisa menukarinya ke aplikasi dana aja ya teman-teman ya Karena lebih mudah kan kalian tinggal membeli pulsa dengan aplikasi dana tentunya Setelah mereka mencairkannya menjadi saldo dana Kalian tinggal beli pulsa dengan nomor all operator yang kalian inginkan Jadi caranya seperti itu teman-teman Sangat mudah banget Tapi ya potongannya memang cukup besar banget ya Sebenarnya kalau kita pikir-pikir Ya mau gimana lagi Kalau mau transfer pulsa ya harus seperti ini Mau gak mau teman-teman Jadi seperti itulah cara transfer pulsa Telkomsel ke operator lain Dengan cara menukarkannya terlebih dahulu menjadi saldo dana Kemudian kalian membeli pulsanya ke nomor operator lain yang kalian inginkan Seperti itu Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa channel ini di subscribe Agar saya makin semangat bikin videonya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Have a good day Thank you Bye bye